Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setulara salam setopi salam sodor hari CVA sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVA sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Nyabul admin 1 dan juga admin 3 di CVA sodor oke teman-teman di video kali ini nah ini ada 2 unit senapan angin bocap predator teman-teman nah ini ada unit senapan angin yang semi CNC ada predator bull axe yang full CNC kita ada tampilkan unit senapan angin bocap predator ekstrim jadi teman-teman nah ini yang belum paham tentang CNC ya teman-teman yang full CNC sama CNC semi CNC maksudnya nah itu bedanya dari segi apanya sih mas nah banyak yang WAG saya belum paham tentang semi CNC sama full CNC ya teman-teman nah kita mau sedikit jelasin buat para teman-teman yang sudah tahu tentang full CNC semi CNC ya kalau ada salah kata dari saya nanti diingatkan saja di komen ya teman-teman seperti itu oke mantap sekali terima kasih yang sudah menyimpan video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan jangan lupa tampilkan komen terbaikmu seperti itu ya teman-teman mantap sekali seperti itu jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya kita jelaskan sedikit perbedaan dari kedua unit ini nanti ya teman-teman seperti itu disimak baik-baik nanti juga ada sedikit tentang harganya ini mumpung lagi masih ada yang cuci gudang ya teman-teman menjelang akhir bulan sebentar lagi ini besok sudah tanggal 30 wah siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman mantap sekali seperti itu langsung saja kita simak videonya berikut ini check it out oke teman-teman nah ini kita jelaskan sedikit perbedaan tentang CNC ya teman-teman semi CNC sama full CNC nah CNC itu apa sih nah CNC itu adalah komputer numerical control teman-teman nah itu jadi sebuah mesin yang biasanya disingat RCNC ya teman-teman nah itu namanya mesinnya router CNC ya teman-teman nah itu sebuah mesin yang dikontrol oleh komputer jadi kayak laser gitu ya teman-teman dari proses pembuatan chambernya dan juga dalamannya pembuatan dread nah itu biasanya kalau yang full CNC seperti ini teman-teman nah ini kalau full CNC dia dari segi luarnya nah pembentukan chamber variasi-variasi gininya ini ya teman-teman nah itu dia memakainya mesin router CNC tadi ya teman-teman nah pembuatan dreadnya juga dia menggunakan mesin yang router CNC tadi jadi daleman sama luarnya nah ini halus sekali nah ini pembuatan full CNC ya teman-teman nah full CNC biasanya disini ya teman-teman biasanya itu chambernya pakainya itu bahan dari Dural seri 7 teman-teman jadi kalau yang semi CNC biasanya ada juga yang pakai Dural seri 6 itu yang semi CNC soalnya kalau semi CNC dibuat Dural seri 6 maksudnya full CNC pakai bahan Dural seri 6 nah itu dia terlalu empuk teman-teman alias ya namanya empuk ya teman-teman bahasa indonesianya nah itu kalau dibuat full CNC bahan Dural seri 6 dia terlalu empuk jadi lunak sekali teman-teman agak susah untuk dibentuknya ada juga full CNC nanti insyaallah ya kayaknya mau ada full CNC yang pakai Dural seri 6 jadi harganya lebih murah ada nanti teman-teman tapi entah kapan belum rilis juga ini jadi yang full CNC saat ini yang ready itu ada Yunisna Panangin Predator Rinjani Predator Extreme sama Predator Sultan nah teman-teman nah ini yang Predator Extreme dia ini banyak juga udah Dural seri 7 pembuatan full CNC ya teman-teman nah full CNC itu tidak hanya identik dengan daleman stainless ada juga yang masih pakai daleman baja ya teman-teman yang penting dia pembuatan chambernya itu dari segi pembuatan derat luarnya nah itu udah pakai CNC mesin CNC tadi router CNC namanya ya teman-teman nah itu nama mesinnya router CNC ya seperti itu nah jadi luar dalemannya udah pakai mesin CNC semuanya jadi geratnya juga udah presisi sekali mudah banget buat ngepasin baut-bautnya yang ada di dalam terus juga dia agak halus teman-teman kalau yang semi CNC memang agak kasar ya teman-teman seperti itu oke nah ini ya semi CNC nah bentuknya ya sejenis predator bull axe seperti ini ya teman-teman nah ini dia agak kasar sedikit ya teman-teman meskipun biasanya Dural seri 6 identik dengan halus tapi ini masih ada kasarnya sedikit-sedikit teman-teman nah kalau Dural seri 7 dia memang agak kasar tapi dia keras sekali kalau yang Dural seri 6 dia biasanya agak lunak dan juga halus nah ini kalau pembuatan semi CNC nah teman-teman nah ini tidak terlalu kasar ya teman-teman mantep banget ini buat kelas kalian yang pengen coba pakai predator mau terjun langsung ke full CNC juga oke pakai semi CNC dulu juga oke untuk power sama-sama mantep ya teman-teman yang membedakan dia pembuatannya memang lebih bagus yang full CNC dari yang semi CNC seperti itu ya teman-teman jadi udah paham kan bedanya semi CNC sama full CNC kalau semi CNC luarnya ini aja yang pakai mesin CNC teman-teman pembentukan di chamber variasi-variasi chambernya ini nah ini yang pakai mesin CNC kalau dari pembuatan segi berat dalamnya masih menggunakan alat manual yang dipakai tangan itu ya teman-teman namanya seni biasanya nah itu masih manual pakai tangan nah itu dari segi setelan powernya terus di bagian extension valve-nya teman-teman nah itu biasanya masih menggunakan alat manual kalau namanya semi CNC nah luar chambernya ini yang agak di sini nah ini pakainya mesin CNC tadi ya teman-teman seperti itu kalau full CNC dia semuanya udah pakai mesin dari luar sampai daleman nah itu pakai mesin semuanya teman-teman jadi tinggal dikontrol sama komputer di dalam udah ada lasernya bergerak sendiri seperti itu ya teman-teman makanya membuatannya lebih halus dan juga lebih rapih tentunya seperti itu ya teman-teman makanya harganya ini sedikit beda jauh banget ya teman-teman kalau semi CNC masih dapat lah ya 3 jutaan seperti ini yang lagi jujik gudang teman-teman kalau yang full CNC memang harganya 4 jutaan ke atas 4 jutaan itu udah paling murah banget di kelas full CNC ya seperti predator Rinjani nah itu masih di 4 jutaan unitnya aja kalau predator extreme ya juga masih unitnya aja ya sekitar 4 jutaan 4 juta 900 kalau full CNC yang predator sultan nah itu jambernya tebal ya teman-teman ya itu masih 5 juta 100 ya 4 sampai 5 jutaan kalau mau yang full CNC ya teman-teman kalau yang semi CNC biasanya ya dapat lah harga harga sekitar 3 sampai 4 jutaan biasanya udah dapat full set seperti itu ya teman-teman nah kalau dari segi laras ya tergantung mau pakai larasnya yang apa mau full CNC yang biasa kayak Rinjani masih seperti laras yang pakai laras pilihan dari CVS Odor jarak idealnya 50-60 meter ya teman-teman masih oke kalau yang sultan ekstrim ini dia udah pakai laras polimek spesialis buat long range ya 70-80 meter masih oke juga kalau semi CNC seperti ini nah teman-teman biasanya ya rata-rata disini pakainya biasanya laras pilihan juga jarak ideal 50 meteran ada juga semi CNC yang pakai laras polimek contohnya ada zombie predator lokajaya sama sniper nah itu pakainya laras polimek ya teman-teman jadi bisa buat long range 70-80 meter masih oke ya seperti itu nah jadi perbedaan dari semi CNC sama full CNC nah itu letaknya ada di chambernya ya teman-teman kalau dari segi tabung laras dan juga popornya itu bahannya sama ya teman-teman seperti itu ya kalau full CNC biasanya ya memang dia lebih halus ya teman-teman untuk bahannya biasanya juga pakai dural seri 6 ada juga yang pakai dural seri 7 untuk full CNC semuanya tidak pakai yang stainless dalamnya ada juga yang pakai daleman baja teman-teman nah jadi full CNC tidak identik dengan yang daleman stainless ya teman-teman semi CNC juga ada daleman yang udah stainless ya teman-teman jadi dalemannya tergantung yang suka yang beli ya teman-teman mau stainless mau baja nah itu terserah ya teman-teman yang penting pembuatannya udah sama mesinnya CNC itu ya teman-teman router CNC itu semuanya jadi pembuatan dari segi luarnya daleman nah itu udah halus dan juga rapi sekali seperti itu ya teman-teman nah ini untuk predator bull axe ya kategorinya semi CNC ya teman-teman untuk harganya predator bull axe ini dia lagi cucik udang harganya kalau pengen beli unitnya aja cukup 2 juta 900 ya teman-teman unit aja tanpa bonus apapun 2 juta 900 belum sama ongkirnya batangan seperti ini cukup 2 juta 900 ribu rupiah saja tanpa bonus apapun ya teman-teman jadi unitnya aja batangan seperti ini 2 juta 900 kalau mau beli unit sama bonusnya ya teman-teman unit plus bonus cukup 3 juta 100 ribu rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas tali sandang gantungan peluru peluru tas magazin perdam sama STKS belum sama ongkirnya ya teman-teman cukup 3 juta 100 ribu rupiah saja sudah dapat perdam magazin tas tali sandang nah itu sudah dapat ya teman-teman kalau beli paket full set ini harganya cukup menjadi 3 juta 800 ribu rupiah saja kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop pasnel ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman cukup full set 3 juta 800 ribu rupiah saja seperti itu oke teman-teman itu dia untuk harga dari predator full axe ini oke teman-teman nah untuk predator extreme nah untuk harganya teman-teman untuk harganya ini cukup kalau pengen beli unitnya ini aja cukup 4 juta 900 ribu rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tes magazin perdam sama STKS sudah free ongkir ya teman-teman kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku kalau beli paket full setnya ini cukup menjadi 5 juta 600 ribu rupiah saja kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop basinal ukuran 39x40 free peluru satu kali yang cocok dan tentunya sudah free ongkir juga kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman untuk harga full set untuk beratur ekstrim ini dia yang jenisnya yang V4 ya teman-teman kalau yang V3 juga masih ada harganya beda 100 ribu ya teman-teman V4 V3 ya teman-teman bedanya ada di sebelah chambernya juga untuk chambernya yang V4 dia agak lebih tinggi kalau yang V3 dia agak pendek ya teman-teman sama-sama monolat dural seri 7 full CNC juga dan juga bedanya lagi ada di triggernya sini jadi triggernya ini bisa dimaju mundurkan tergantung sekitar kalian sukanya yang bagaimana ya teman-teman untuk setelan triggernya juga lebih gampang dan juga safety triggernya ini sudah ada di chambernya kalau didorong ke atas teman-teman dia normal kalau ke belakang dia akan mengunci sendiri ya teman-teman untuk predator extreme ini dia sudah flu CNC dalemannya sudah pakai dalemen stainless pernya juga sudah pakai permizumi ya teman-teman dan juga untuk popornya ini juga sudah pakai popor lipat mantep banget ya teman-teman popornya ada yang cangkul ada juga yang GTR seperti ini ya teman-teman popor segitiga ini untuk setelan powernya ada di dalam ya teman-teman untuk setelan power predator extreme ada di dalam jadi nanti puternya pakai obeng ya teman-teman putar ke sebelah kanan dia nampak powernya agak kencang kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya ya pastinya kalian juga sudah tahu sedikit cepek dari unison apa nangin bocah predator extreme ini ya teman-teman dari segi larasnya ini pakai laras polimek panjang laras kurang lebih 60 cm ya teman-teman untuk jarak ideal bisa 70-80 meter masih oke pelurunya pakai hercules untuk tabungnya ini tabung 500 cc kapasitas sama nanginnya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman bedanya harganya sangat-sangat jauh sekali ya soalnya memang full CNC ya lumayan mahal untuk mesinnya juga memang miliaran teman-teman seperti itu ya teman-teman untuk bahannya ya duran seri 7 itu ya memang lumayan oke harganya ya teman-teman kalau duran seri 6 masihlah agak murah sedikit ya teman-teman ya memang ada harga ada juga untuk kualitas jadi sukanya kalian yang mana mau pakai semi CNC mau pakai full CNC semuanya sama-sama untuk berburu oke sekali untuk akurasinya powernya juga sangat-sangat oke sekali tergantung tinggal kalian pilih yang mana kalau ada uang ya teman-teman pilih yang full CNC kalau mau coba pakai predator ya masih pemula buat nembak-nembak seperti biasa ya pakai semi CNC dulu gak apa-apa ya teman-teman seperti itu oke itu dia sedikit penjelasan spek dari kedua unit ini untuk predator bull axe ya teman-teman untuk predator bull axe ini ini pendatang baru teman-teman ini larasnya laras pilihan dari CVS odor panjang laras kurang lebih 60 cm jari dial bisa 50 meteran pelurunya yang cocok pakai Hercules untuk tabungnya ini dia tabung 500 cc juga ya teman-teman masih semi CNC soalnya tadi ada yang WA dikira predator bull axe itu udah full CNC padahal udah dijelasin bolak-balik ini masih semi CNC ya teman-teman oke seperti itu itu dia sedikit perbedaan penjelasan dari full CNC sama semi CNC ya teman-teman sekian terima kasih terlebih dahulu oke teman-teman itu dia sedikit penjelasan tadi ya teman-teman semoga kalian memahami dan juga apabila ada salah kata mohon maaf ya teman-teman nah disini memang saya masih pemula seperti itu oke terima kasih yang sudah menyimpan video ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam judar dari CVA Saudar toko sana panangin terbesar kedua di Indonesia ingat sana panangin ingat CVA Saudar sub indo by broth3rmax